bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi di hadapan sahabatku ya nah ini ada informasi yang viral ya saya ambil dari media online-nya pewarta online ya dengan judul respon laporan wanita emas ke DKPP Ketua KPU Hasim Ashari mengatakan saya memang bajingan ahli maksiat nah ini kawan nah simak selengkapnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasim Ashari ternyata ya tidak terlalu menganggap serius laporan dari wanita emas atau khas nainimuin ke Dewang Kohormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Hasim malah menanggapinya dengan melontarkan candaan yang ngeri-ngeri sedap dia mengatakan bahwa DKPP tidak bisa memanggilnya karena yang bisa diperiksa oleh DKPP adalah mereka yang punya kehormatan sementara dia adalah bajingan dan ahli maksiat kalau urusan wanita emas itu nanti dulu belum selesai nanti kalau saya diadukan dalam sidang saya akan buat pengakuan pertama yang mulia saya ini memang bajingan yang mulia kata Hasim Ashari dalam rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penataan daerah pemilihan atau DAPIL di kantor KPU Menten Jakarta Pusat Kamis 5 Januari 2023 candaan Hasim ini disambut peserta rapat dengan tertawa Hasim kemudian melanjutkan yang diadukan ke sini hanya orang-orang yang punya kehormatan sementara saya ini ahli maksiat enggak pantas saya dibawa ke sini yang mulia kan begitu logikanya yang boleh dibawa ke situ yang punya kehormatan sementara saya di bagian awal sudah mengaku ahli maksiat yang mulia saya tidak punya kehormatan ujar Hasim sepertinya dia berandai-andaian jika dia dipanggil oleh DKPP karena kasus laporan dari Has nah ini Hasim masih terus melanjutkan candanya nanti saya akan nakkiri yang mulia mohon ditanyakan Majelis Hakim siapapun yang berada di dalam ruangan ini ada enggak diantara kita yang enggak pernah maksiat saya tanya di sini deh ada enggak ada enggak yang enggak yang enggak pernah maksiat angkat tangan resolusi 2023 ya karena kita ini masih sholat masih berdoa ampuni Tuhanku itu berarti kita masih mengaku ahli maksiat semua harus banyak-banyak berdoa harus banyak-banyak sholat beribadah minta ampun kepada Allah yang maha kuasa Tuhan yang maha kuasa bagaimana apa komentar Anda saya walaupun tersenyum tapi sebenarnya itu tersenyum getir karena saya jujur ini spekcilis saya kau bisa ngkata ketika membaca berita ini ujar Hirsubeno Arief wartawan senior FNN dalam kanal Youtube Hirsubeno Point edisi Jumat 6 Januari 2023 berita tersebut dimuat di berbagai media termasuk detik.com dan kompas berita ini sangat menarik karena selama ini Hasim Asari terkesambungkan menanggapi laporan itu waktu itu dia cuma menyatakan bahwa dia mengikuti peristiwa itu tapi dari pernyataan di atas kita tahu bahwa dia dia menganggap itu tidak terlalu serius laporan ini bukan soal bukan soal maksiat atau bukan kalau soal maksiat itu rana personal rana antara manusia dengan penciptanya Hasim benar bahwa tidak ada manusia yang luput dari dosa dan maksiat dia benar makanya kita kemudian selalu diminta beristighfar dan berdoa mohon ampun tetapi ini dua hal yang berbeda antara urusan dia dengan Tuhannya dan urusan dia sebagai seorang pejabat negara yang dilaporkan oleh wanita emas melalui pengacaranya ini adalah masalah etika dan moral dalam kapasitasnya sebagai kutua KPU kalau urusannya dengan maksiat insyaallah selesai dengan taubat tetapi melalui Farad Abbas pengacaranya Hasnainimu'in pada tanggal 22 Desember 2022 lalu Hasim dilaporkan ke DKPP karena pelanggaran etik dan tindak asusila yang dilakukan oleh Hasim Asari laporan ini juga disertai bukti-bukti memang menurut Hersu kita tidak perlu masuk terlalu jauh ke wilayah pripat meski bukti-bukti memunculkan sejumlah masalah dalam hal ini soal etika sebagai seorang pejabat publik tetapi humornya tidak pada tempatnya apalagi dalam sebuah rapat resmi dengan KPU Provinsi ini bahaya kalau ada seorang ketua KPU pusat bercanda semacam itu artinya KPU-KPU daerah bisa mencontoh hal semacam itu ini sangat tidak tepat dan tidak proper dalam situasi begini artikel asli FNN itu beritanya kawan wah ngeri-ngeri sedap memang ini kalau kita dengar berita tadi ya apakah benar terjadi pelecehan ya terhadap Ibu Hasna ini oleh Kutua KPU masih tanda tanya yang kedua apakah terjadi hubungan karena sama-sama mau ini juga tanda tanya publik nah kalau pernyatanya Kota KPU tadi itu walaupun berandai-andai oke lah apa yang disampaikan oleh Pak Hirsubeno itu antara dia dengan Tuhan tetapi kalau ini ada kaitannya dengan jabatan ini yang jadi masalah ini yang jadi masalah kawan ya kan pastikan ada yang di ini ini entah partainya lolos atau dan sebagainya ini masih jadi polemik dan saya juga terus mengikuti perkembangannya walaupun saya belum tahu pastinya sudah sampai dimana ini kasus yang ada informasi Ibu Hasna ini sudah mencabut laporan tapi entah laporannya mana karena ada surat pernyatanya itu walaupun dia bilang klarifikasi itu adalah karena di bawah tekanan nah ini belum bisa kita simpulkan kawan seperti apa sebenarnya yang terjadi apa masalahnya akhirnya banyak lah yang membuat espikulasi espikulasi liar terkait hubungan ini apakah betul-betul terjadi hubungan ya hubungan seperti itu terkait masalah partai atau tidak ini juga tanda tanya namun publik menyarankan agar ini dimasukkan karena hukum masuk sidang nanti kelihatan disitu kalau betul-betul ada terbukti ya gantilah kutu KPU-nya tapi kalau tidak terbukti ya sudah hukum lagi itu Ibu Hasna ini permurah hukumannya nah bagaimana menurut sahabatku selamat berdiskusi bagikan videonya kawan selamat menurut selamat menurut